Intro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menggelar acara Grand Launching serta pelantikan pengurus Galeri Investasi Syariah atau GIS secara daring. Lalu bagaimana jalannya prosesi Grand Launching serta pelantikan pengurus tersebut? Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung menyelenggarakan acara Launching dan Peresmian Galeri Investasi Syariah dengan mengambil tema Inklusi Keuangan Pasar Bagel Syariah. Acara tersebut dilakukan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 dan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Galeri Investasi Syariah adalah suatu wadah yang memberikan edukasi, pelatihan mengenai pasar modal, serta bagaimana tata cara berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Galeri Investasi Syariah didirikan atas pemikiran dari jajaran dekan yang ditujukan untuk empat jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Galeri Investasi Syariah itu di mana suatu wadah, di sana ada edukasi, ada pelatihan mengenai apa itu pasar modal, lalu bagaimana tata cara kita investasi di Bursa Efek Indonesia. Tentunya harapan bisa kami, mahasiswa-mahasiswa dari semester 1 itu sudah mampu menghasilkan finansial. Mahasiswa yang ingin bergabung di Galeri Investasi Syariah harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian mengikuti kelas pelatihan yang telah disediakan. Bukan hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa lintas jurusan, lintas fakultas, universitas lain, bahkan masyarakat umum pun dapat bergabung di Galeri Investasi Syariah. Gina Sakinah menuturkan adanya Galeri Investasi Syariah memberikan dampak yang sangat positif, serta menjadi solusi konkrit khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa mereka mampu bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam prakteknya. Beliau berharap agar mahasiswa dan dosen segera bergabung dengan Galeri Investasi Syariah, karena Indonesia butuh pemahaman tentang pasar modal, terutama pasar modal syariah. Beliau pun memiliki harapan besar agar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat menjadi seorang investor. Menurut Nanda Lutfi Habib Mustafa, selaku Ketua Komunitas Studi Pasar Modal dan Penanggungjawab Acara, persiapan sudah dilakukan tiga minggu sebelum acara diselenggarakan, meliputi persiapan ruangan, panitia, serta mekanisme acara. Ada pun kendala yang dihadapi, yaitu sulitnya menumbuhkan panitia dalam satu waktu dan tempat dikarenakan kesibukan masing-masing. Untuk harapannya, diharapkan Galeri Investasi Syariah, Bursa Epek Indonesia ini, bisa menjadi wadah dan juga bisa memfasilitasi teman-teman umumnya se-UIN Bandung. Meskipun dilaksanakan secara daring, prosesi grand launching, serta pelantikan pengurus Galeri Investasi Syariah tetap berlangsung dengan hikmat. Demikian liputan yang dapat kami sampaikan. Saya Anggi Anggreni dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Bandung OKTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.